Halo Mam, Hai semua Assalamualaikum Terima kasih ya Mam sudah mengklik video ini Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nge-follow IG aku Di video kali ini aku share belanja mingguan aku Di Pasar Dupa Pekanbaru Mungkin teman-teman yang tinggal di Pekanbaru Nggak asing lagi ya sama pasar ini Jadi ini pasarnya letaknya di depan rumah sakit awal Bro Sudirman Di belakang kakiku di sebelah Taman Budaya Pokoknya di area Sudirman itu deh Ini hari ini hari Sabtu tanggal 21 Dan aku jam 7 pagi itu berangkat dari rumah Sekitaran 5-10 menit udah sampai di Pasar Dupa ini Karena letak rumah aku tuh deket banget sama pasar ini Ya masih area Sudirman juga tinggalnya Jadi seneng banget sih belanja di pasar ini Karena menurut aku semuanya tuh ada lengkap gitu Untuk kebutuhan dapur Tadi aku udah beli ayam Kalau di Pekanbaru ini beli ayamnya tuh Kayak ditimbang per ekor Sebelum dipotong ya Kayak ayam hidup Kemudian ditimbang Baru dipotong Nanti Ngincangnya itu disesuaikan dengan selera kita gitu Kemudian tadi beli ikan Beli seafood Beli ikan asin juga Ini lanjut Beli tempe sama tahu Jadi ini langganan aku di emas-emas yang ini Tempe sama tahu Selalu belinya disini Ini suasana pasar Di sebelahnya ya mam Kayak orang jual-jual sayur Ini biasanya aku di area yang ini Sekalian deket sama parkir gitu kan Udah lanjut mam Ini aku beli sayur mayur Jadi gak banyak dapet Apa ya Dapet videonya pas di pasar Karena kan kalau di pasar ini agak riwuh ya mam ya Apalagi pas weekend kayak gini Lumayan rame Mama-mama yang melibur kantor Itu biasanya pada ke pasar Pada nyetok-nyetok barang juga gitu Dan ini alhamdulillah Udah sampai rumah Aku loh Tadi udah cuci tangan Udah cuci kaki Udah minum Ini gak sarapan Tadi sebelum berangkat udah sarapan Jadi ini memang Langsung bener-bener tempur gitu mam Biar cepat selesainya Nanti cepat layeh-layeh juga Ini aku langsung cuci-cuci Yang perlu dicuci Biasanya sih perikanan ya mam ya Apalagi seafood Yang gak tahan lama Kan di luar kulkas Jadi langsung aku cuci Ini pertama tadi aku udah Ngapain tahu Cuci tahu Kemudian ini Aku cuci telur puyuh Ini tadi beli telur puyuh Ini 10 ribu mam Pengen dimasak gulai Pake ikan asin gitu Campur tahu Kayaknya enak banget deh Terus pake Cabai rawit hijau gitu Yang super pedes Kemudian lanjut Ini aku beli udang Udang ini udang putih ya Mam ya Ukurannya pun mini Bukan yang besar Aku pengen bikin bakwan udang Mam Kayaknya beli udangnya Yang kecil-kecil kayak gini Ini tadi beli Setengah kilo ya mam ya Harganya 18 ribu Menurut aku sih murah Dan ini masih segar-segar banget Pokoknya Semangat deh Kalo yang beginian nih Mau disambel Mau dibikin Apa ya Mau dibikin Pake nasi goreng Gitu enak Pokoknya udang ini Enak aja gitu Diapain aja enak gitu Udah selesai Ini aku cuman putus-putusin Kepalanya Itu badannya Gak aku kupas ya mam ya Karena kan Mini ukurannya Jadi kalo aku kupas juga Kulitnya kayaknya Besok pagi baru selesai Bakalan lama banget Jadi yaudah deh Aku putus-putusin aja Kepalanya Baru kemudian ini Aku cuci bersih Kayak gini nih mam Pokoknya kalo Nyuci-nyuci ikan Atau yang amis-amis Itu biasanya tuh aku Bagian seafood dulu mam Kayak udang Atau cumi kerang Atau ikan laut Yang Pengen cepet disimpen Di freezer gitu Supaya Tetep seger Takutnya nanti Kalo kelamaan Di suhu ruang Kayak berubah warna Kayak Jadi busuk gitu ya mam ya Ini aku Jadiin dua Dua food container Supaya nanti Bisa dua kali masak Karena kan tadi Beratnya setengah kilo Jadi kayak Seperempat Seperempat gitu Udah mam lanjut Ini aku beli kerang Kalo kerang ini Lumayan apa ya mam Lumayan Harus sabar Nyuci-nya Karena kerang kupas Ini kan biasanya Berpasir Kalo nyuci-nya Nggak bersih Nanti pas makan Takutnya kayak Kekunya pasir gitu Jadi ya Nggak enak aja ya mam Ini aku kayak Gosok-gosok Kemudian bilas Berkali-kali Di air yang mengalir Kemudian Dilihat lagi Satu persatu Kayak gini Sampai bener-bener Pasirnya itu Nggak ada Atau cangkang Kecil-kecilnya itu Nggak ada mam Tuh Ini tadi beli 20 ribu Dapat 300 gram Memang ya Lumayan Untuk sekali Masak Sebetulnya Yang suka banget Sama kerang Suami aku Kayak dibikin Sambal kerang Campur tempe Atau Campur tahu Atau Campur kentang Kalo aku sih Kurang ya mam Kerang ini Kurang suka Mendingan udang Daripada kerang Cuman karena Suami suka Yaudah Selesai dicuci bersih Udah Dicek-cek lagi Karena takut Ada pasir Ini lanjut Masukin ke Food container Seperti ini Lanjut mam Ini aku beli Ikan tongkol Kalo disini Namanya ikan tongkol Ya teman-teman Kalo di tempat Kalian ini Apa namanya Ini dua ekor Ukurannya pun Nggak terlalu besar Satu kilo lebih Duitnya Rp40.000 Karena satu kilonya Itu sekitar Rp35.000 Ini masih seger Karena kalo di pasar Dupa ini Aku sukanya gitu Semua ikan Itu tuh rata-rata Seger-seger Semua Memang bener-bener Malamnya Mungkin ya datang Atau subuhnya gitu Dan paginya dijual Ini kepalanya Kepalanya Dimasak gulai Digulai hijau gitu Uh seger banget Pokoknya mam Apalagi agak pedesan gitu Enak deh Biasanya kalo daging-dagingnya ini Aku sambal gitu aja Atau Disuir-suir gitu mam Kayak sambal suir gitu Kayak dikukus dulu Baru disuir-suir Nanti digoreng Terus disambal itu Enak banget lah Pokoknya Tongkol suir ya mam Namanya Ini udah aku cuci bersih Nanti tinggal disimpan ke Food container Disini aku cuci ikannya Nggak aku bilas Pake jeru nipis ya mam Karena kan Nanti pas mau masak Biasanya aku kayak Bilas sekali lagi gitu Jadi nanti pas mau masak Baru aku Kepiurin jeruk nipis gitu mam Biar seger aja Jadi pas nyuci sekarang Yaudah aku cuman bersihin Cuci biasa aja Ini aku pisahin Kepala sama dagingnya Karena dagingnya ini Pengen aku masak gulai Cabai hijau Yang daging-dagingnya ini Ntar deh dipikirin Mau disambal Atau diapain Kayaknya enak aja Lanjut mam Ini ayam Ayamnya tadi beli Satu ekor Beratnya Dua Eh ya Dua kilo Kok dua puluh sih Dua kilo Dua kilogram Duitnya itu sekitar Rp60.000 Jadi kayak gini nih mam Kalau di pekan baru tuh Memang ayamnya itu Masih hidup gitu Lalu ditimbang Terus dipotong Sama tukang ayamnya Jadi di rumah Aku tinggal bersihin Kayak gini nih Kalau ayam nih Biasanya aku gak Yang jauh-jauh ya Mamnya masaknya Palingan diungkep Kemudian Nanti kapan mau makan Tinggal digoreng Keseringan sih Yang seperti itu Atau dibikin ayam kecap Gitu Cuman kalau untuk Digulai-gulai itu Biasanya aku jarang banget Karena Suami aku kurang suka Sama gulai ayam Kota Kalau ayam kampung Beda lagi ya mam Kalau ayam kampung Itu enak banget Dimasak gulai Pokoknya mantep deh Cuman kalau ayam kota Referensi aku Kurang banyak Paling cuman Ya digoreng Diungkep dulu Kemudian Untuk stok pekal Gitu sih biasanya Atau tulang-tulangnya Biasanya aku sup Gitu mam Udah mam Ini cuci ayamnya Udah selesai Kemudian lanjut Ini aku masukin Ke food container Ini Jadi Karena hari ini Aku gak sempat lagi Ngungkap Ngungkap ayam Jadi yaudah deh Aku simpen aja Ke dalam Freezer nanti Yang lagi Mentahan kayak gini Belum keadaan Diungkep Biasanya sih Kalau dari pasar Itu langsung aku Ungkep ya mam Cuman kali ini Kayaknya aku gak bakalan Ungkep dulu deh Karena udah Itu banget Udah capek banget Yaudah lah Menghemat tenaga Lanjut mam Udah selesai Bagian yang amis-amis Karena itu harus Dibersihkan terlebih dahulu Sebelum Berubah rasa Atau berubah warna Atau berubah aroma Ya mam Karena itu yang Paling penting sih Yang harus Dibersihkan Dan disimpen Kalau untuk Bagian sayur-mayur Seperti ini Bisa dijedain Atau bisa nunggu Sambil-sambil gitu Sambil sarapan Juga bisa Atau sambil Ngomong anak Juga bisa ya mam Ini Sayurnya aku gak beli Terlalu banyak Palingan cuman Bumbu-bumbu aja Nyetok yang lumayan Jadi kalau sayur ini Biasanya aku bisa Beli di warung ya mam Ya pas Mau berangkat kerja Atau pulang kerja Gitu bisa dibeli Karena kalau Sayur ini menurut aku Harganya beti aja Gitu beda-beda Tipis sama di pasar Paling nyetok bumbu aja Yang lengkap Kayak ikan asin Ikan teri Bumbu-bumbu Kayak gitu Supaya nanti pas masak Gampang Ini tadi aku beli Wortel Beli buncis Ada cabai keriting Merah Kemudian cabai rawit Daun sup Daun bawang Kemudian Beli tempe juga Yang ukurannya Kecil Kemudian Ada beli Bawang merah Bawang putih Kemudian beli Apa itu namanya Gula merah Kemudian beli Ketumbar Jahe Eh kok jahe sih Lengkuas ya mam Kemudian ini ikan asin Dan ikan teri Jadi cuman itu aja Gak beli yang banyak-banyak Kayak kangkung Bayem Itu kan biasanya Enaknya Kayak masih seger gitu ya mam Gak bisa terlalu lama Disimpen Jadi aku cuman beli sayur Sedikit aja Dan Alhamdulillah Udah selesai semuanya Bim Salabin tadi Food prep sayurnya Udah selesai Ini udah Alhamdulillah Udah lengkap Mudah-mudahan Nanti ini cukup Sampai akhir bulan Karena kan ini Udah di tanggal 21 sekitaran 9 harian lagi Itu udah awal bulan Ya mam ya Oke mam Jadi beli tahu Tadi 5 ribu Beli bawang merah Sama bawang putih Ini ada cabai keriting 10 ribu Seper 4 Kemudian beli Apa ini namanya Buncis ya mam ya Biasanya itu kayak Ditumis-tumis Pake tahu Atau Atau Itu enak banget Lanjut Ini beli Wortel Setengah kilo Kemudian ada Daun soup Kemudian ada Cabai rawit Hijau Tuh Untuk masak gula Besok enak banget Kemudian lanjut Ini ada Ikan teri Puyuh Kemudian ada Ikan asin Ikan asin Pindang Tadi kotorannya Sekalian aku buang ya mam Biar nanti Kalau pas masak Tinggal dicuci aja Ini ada Serai sama Jahe Itu nanti Mau aku simpen Di dalam freezer Supaya lebih awet Kemudian aku beli Tempe Tempe kecil itu Harganya 2 ribu Ya mam Karena aku belum bisa Nyimpen tempe Kayak berubah warna Dan berubah rasa Kalau disimpen Lebih dari 3 hari Lanjut mam Ini aku beli Udang Setengah kilo Udangnya masih Segar-segar Banget Kemudian beli Ini kerang Kupas 1 per 4 300 gram Ya mam Kemudian beli Ini Ikan Tongkol Tuh Ikan tongkolnya Pengen dimasak Gulai Kepalanya Dan ini Beli ayam Ayamnya Rencana pengen Aku ungkep Atau dimasak Sup Atau dimasak Semur Udah mam Ini dia belanjaan Aku hari ini Mudah-mudahan Cukup Untuk sampai Awal bulan Dan belanjaan Aku ini semua Tadi habis 250 ribu Menurut teman-teman Gimana nih Murah atau mahal Karena orang-orang Di pasar tadi Pada mengeluhkan Segala macamnya Pada naik Gitu Yaudah lah Aku gak pengen Ngeluh yang Gimana-gimana Kalau misalnya Mampunya beli sedikit Yaudah Beli aja sedikit Karena Kalau mengeluh itu Justru menambah Beban pikiran Jadi yaudah lah Dinikmatin aja Dijalani Memang lagi Keadaannya Seperti ini Udah Mau gimana Lagi Ya yang penting Bagaimana kita Mengatur keuangan Mudah-mudahan Yang sedikit Itu cukup Untuk Hari-hari Dan ini Sudah selesai Semuanya Aku simpan Ke dalam Freezer Bagian yang Ikan-ikan Aku masih ada Stok santan Kemudian aku juga Masih punya Frozen food Seperti Mp-mp Oleh-oleh dari Palembang Kemarin Kemudian Masih ada Ikan-ikan Yang kemarin Memang kayak Ikan lele Gitu Kemudian ini Bumbu-bumbu Juga lumayan lengkap Masih banyak Daun jeruk Daun salam Untuk masak-masak Gulai Dan kembali Ke chiller Ini chiller Aku tadi Gak beli Ini di chiller Lumayan penuh Daun ya mam Jadi masih ada Stok sisa-sisa Yang kemarin Kemudian Tadi juga Aku gak beli Telur ayam Karena masih ada Ini udah Tersusun rapi Semuanya Dan ini Di bawah Masih ada Sisa mangga Jadi juga Aku gak beli Apa ya mam Gak beli Buah Karena masih ada Buahnya Minuman raya Juga masih Lumayan ada Oke mam Sekian dulu Video dari aku Mudah-mudahan Video aku ini Memberi manfaat Buat teman-teman Semuanya Terima kasih Yang sudah selalu Setiap nontonin Video aku Sampai selesai Jumpa lagi Di video-video Selanjutnya mam Salam manis Dari kami Lilis Andi Assalamualaikum mam Bye bye Sub indo by broth3rmax